DPD Partai Golkar Jawa Barat menetapkan Ridwan Kamil sebagai calon tunggal gubernur Jawa Barat. Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Piusu Geng Prasetyo di Bandung, Kamis 9 Mei 2024, menyebut Ridwan Kamil sebagai calon petahana berpeluang besar meraih kemenangan kedua kalinya dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat periode 2024-2029. Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, hanya perlu menentukan sosok pendamping sebagai wakil gubernur yang kompeten dan berpengalaman. Lebih lanjut, Pius menuturkan ada dua sosok calon yang kompetensinya paling memadai untuk mendampingi Kang Emil diantaranya mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Bagi Pius, Bima Arya dinilai punya segudang pengalaman baik bidang organisasi masyarakat sebagai akademisi maupun di pemerintahan, sedangkan Ono Surono dinilai sangat berpengaruh di tengah masyarakat Jawa Barat. Ono mampu melenggang kesenayan sebagai anggota DPR RI dari daerah 12 Jabar yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, Ono juga menjabat sebagai anggota DPR di Indramayu periode 2004-2009, kemudian duduk di kursi DPR RI DAPIL 8 pada 2019-2024. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Aceh Hasan Syazili, mengatakan pihaknya tengah menyeleksi sosok pendamping Emil sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Sosok Bima Arya dan Ono Surono juga masuk dalam pertimbangan Golkar sebagai calon wakil jabar. Aceh menyebut ada sejumlah syarat yang ditetapkan Golkar untuk calon wakil gubernur, antara lain memiliki kemistri kuat atau rasa saling memahami, serta komunikasi yang lancar dengan Ridwan Kamil. dapat bekerja sama selama lima tahun dan sesuai dengan ideologi partai.